Kondisi debit air sungai Batanghari saat ini terus menunjukkan peningkatan yang membuat korban terdampak banjir semakin meluas. Dalam memaksimalkan upaya penanganan banjir, BPPD Batanghari meningkatkan status bencana dari siaga menjadi tanggap darurat banjir. Kepala Pelaksana BPPD Batanghari, Syari, mengatakan pihaknya telah menyampaikan dokumen penetapan tanggap darurat kepada bagian hukum Setda Batanghari untuk selanjutnya dikeluarkan surat keputusan dari Bupati Batanghari. Dirinya menyebutkan sejauh ini upaya penanganan sementara telah dilakukan, salah satunya dengan mendirikan posko di titik yang dianggap terdampak banjir cukup parah, seperti desa pematang lima suku kecamatan Muaratan Besi. Ketinggian air pada hari ini sudah mencapai 357 cm, berarti Batanghari sudah masuk tanggap darurat. Kami telah mempersiapkan tim kami untuk pendataan. Syari menambahkan sebagian warga yang permukimannya sudah terendam banjir, kini mulai mengungsi kedataran yang lebih tinggi dengan mendirikan tenda pengungsian secara mandiri. Adik Juniawan, TPR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!